Kita awali berita pertama, pemirsa ratusan warga berunjuk rasa di tengah perkebunan kelapa sawit milik PT Mamuang. Mereka menuntut penghentian aktivitas perusahaan di sebuah lahan seluas 4.000 hektare yang diklaim adalah milik warga. Ratusan warga yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat berunjuk rasa di tengah perkebunan kelapa sawit PT Mamuang. Mereka menuntut pengembalian lahan seluas 4.000 hektare kepada warga yang selama ini dikelola oleh pihak perusahaan. Terjadi kericuhan dalam unjuk rasa ini pasalnya pihak perusahaan dengan pengunjuk rasa saling adu argumen. Pihak perusahaan yang hadir mempertanyakan dasar hukum dari klaim yang diajukan warga. Perusahaan bersikuku, warga tidak punya hak atas lahan seluas 4.000 hektare yang diklaim warga sebagai miliknya. Sementara warga mengklaim tanah tersebut sudah dimenangkan melalui pengadilan dan diperkuat dengan rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat. Menurut korlap aksi Negah Lodra, perampasan lahan warga sudah dilakukan perusahaan sejak 13 tahun silam. Ia mengatakan dulunya lahan tersebut merupakan perkebunan coklat milik warga yang diambil paksa perusahaan dengan bantuan aparat untuk mengintimidasi warga. Namun perkebunan coklat tersebut masuk dalam area HGU milik PT Mamuang. Untuk menghentikan aktivitas PT Mamuang. Karena sudah lama hak kami ini dirampas oleh PT Mamuang Pak. Dengan pelakuan kasar. Kami dilakukan seperti binatang Pak. Dengan oknum berimob bersama orang-orang perusahaan Pak. Sekarang waktunya sudah kami akan mengambil hak kami Pak. Sudah mulai, sudah 13 tahun kami berjuang Pak. 13 tahun. Selain menyampaikan protes kepada manajemen perusahaan, Masa Aksi juga melakukan konvoy berkeliling afdeling menggunakan pengeras suara. Meminta para karyawan perusahaan untuk menghentikan aktivitas di dalam kebun. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainius melaporkan.